Ada salah seorang kolonel di Angkatan, di Markas Besar Angkatan Darat Beliau pernah bertanya kepada saya Ustaz, saya seorang auditor Ya, terkadang saya ditugaskan dari Markas Pemabas Angkatan Darat Untuk mengaudit keuangan dari daerah Saya dari kantor, dari Markas Besar sudah dapat biaya perjalanan dan seluruhnya Tapi terkadang yang saya audit itu banyak teman-teman angkatan saya di Akademi Militer dahulu Yang Kepala Dandremnya, Kepala Kodimnya banyak teman-teman saya dahulu atau ada ikhlas saya Biasanya, Ustaz, mereka ngasih saya hadiah, Ustaz Saya audit dengan secara profesional Tapi biasanya mereka ngasih hadiah oleh-oleh sebelum saya pulang Ya, kadang ada yang bayar tiket pesawat, kadang ada oleh-oleh, kadang macam-macam, Ustaz Bolehkah saya terima, Ustaz? Saya katakan, kalau Anda datang Ya Bukan bawa surat tugas sebagai auditor Kira-kira mereka ngasih oleh-oleh sebanyak itu atau tidak Ya, jawab tidak, Ustaz Ya, paling kalau pertemanan, paling sudah di rumah, gitu kan ya Paling ada makan di rumah, silahkan makan Paling begitu, tapi sampai pelayanan seperti itu, tidak, Ustaz Berarti ini adalah bukan karena pertemanan Ini adalah karena jabatan Anda Dan untuk jabatan Anda sudah mendapatkan gaji untuk itu Maka harap ini tidak diterima Itu perbedaannya Itu perbedaannya Dan ini subhanallah bukan hanya guru saja Bukan hanya dosen saja Banyak Ya, bahkan terkadang Karyawan di tempat uci motor, uci mobil Atau tukang parkiran Biar dia melayani Anda Melebihi yang lainnya Sering Anda kasih tips Ya atau tidak Ini bagian dari Nishwa Pemberinya Anda, pemberinya Dan dia yang penerima Dua-duanya masuk neraka Karena ini yang merusak Ini yang akan merusak tatanan hidup Buktinya, ya atau tidak Mengurus KTP Mengurus ID yang harusnya gampang Susah atau tidak Apa penyebabnya? Rishwa ini penyebabnya Saya ingat dulu di Arab Saudi Saya ada masalah dengan imigrasi Biasanya yang datang ke imigrasi harus pihak kampus Tapi pihak kampus mengatakan Darwandi kata dia Kalau kamu ingin cepat urusannya Saya butuh paspor cepat waktu itu Kalau kamu ingin cepat urusannya Sebaiknya kamu sendiri yang datang Kalau kami datang biasanya lama Butuh waktu seminggu, dua minggu Kalau kamu mungkin bisa sehari Saya bawa paspor sendiri ke imigrasi di Arab Saudi Masuk antrian biasa Ya, masuk antrian biasa Dan waktu setengah jam selesai urusan saya Di situ malah yang cepat yang langsung Kalau yang tidak langsung Menggunakan biro jasa malah lebih lama Ya, karena mereka Rishwa merupakan kejahatan besar Kalau di sana Yang di sana yang akan dihukum Bukan yang penerima saja Pemberi pun akan dipenjara Maka berhati-hati anda Kalau umroh atau haji atau kerja di sana Bila ada pelanggar peraturan Jangan coba-coba berikan Apa namanya Uang damai ke polisi di sana Dia akan tuliskan pelanggaran Rishwa Kalau pelanggaran Rishwa Anda akan dibawa ke mahkamah Dibawa ke pengadilan Di sidang Dan akan dipenjara Dan dikenakan denda Negara Negara memberikan denda Dan si aparat ini Mendapat reward dari negara Karena membongkar Kejahatan pemberi Rishwa Maka sering polisi itu Menawarkan Ajak-ajak damai Kalau anda coba-coba ngasih Anda yang malah Bayarnya bisa ribuan real Kalau anda tadi melanggar Paling 300 real Paling mahal Paling mahal lagi adalah Lampu merah Ditabrak Itu paling 900 real Paling mahal Tapi kalau melanggar Rishwa tadi Memberikan Sogok Atau uang damai ke polisi Itu bisa minimal 3000 real 3000 real Dan anda harus ke mahkamah Dan menjadi Masuk daftar blacklist Hah Mau baik mana Mau baik yang resmi Atau yang Rishwa Baik